Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Bus dan kita juga masih akan berbincang bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari Amta dengan menghadirkan beberapa saham rekomendasi atau saham pilihan yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Di antaranya pemirsa adalah saham-saham seperti BSML direkomendasikan baik dengan support dan resistan di 160, resistan di 200, TPIA beli di support 5.875, resistan di 7.800, BHAT beli support di 406, resistan di 640, dan SMIL beli support di 169, resistan di 215. Oke, kita bahas satu persatu dengan Pak Angelo Michel. Pak ini lebih ke swing trading saja atau bagaimana? Nah, khusus untuk hari ini bisa untuk swing trading, bisa juga untuk di hold selama 6-12 bulan. Oh, bisa untuk investasi medium juga ya ternyata? Kita ke BSML terlebih dahulu. BSML setelah di koreksi selama satu bulan, lalu tiba di area demand, dia mulai di bond dan di sini kesempatan untuk beli di harga murah nih. Dan targetnya ini lumayan, bisa mencapai sekitar 200 ya, 200 di sekitar sini. Tapi kalau mau di hold selama tahun 2024 juga nggak masalah, karena kalau kita melihat dari chart weekly, itu dia baru mulai bergerak naik ya. Baru mulai bergerak naik dari bottomnya. Jadi ini sangat profitable sekali kalau untuk di hold lebih lama. Oke, ini adalah sektor energi di mana Pak Angelo melihat ada peluang yang menarik untuk ke 200-an ya, untuk BSML dan pernah di level tertinggi satu tahun yang lalu di 450. Kalau 200 bisa tercapai, target berikutnya di level berapa Pak Angelo? Target berikutnya itu bisa mencapai sekitar 450. Oh, 450 level tertingginya ya? Ya, untuk tahun lalu ya. Tapi sebenarnya di 2 tahun lalu itu sampai 2 ribu ya. Oke, BSML menarik untuk dicermati karena ada aksi beli di sana dan kecenderungannya akan semakin masif, mengingat masih di bottom ya Pak ya? Ya, masih area bottom, jadi ini kesempatan bagus sekali. Oke, waspada kalau turun di bawah 160, Anda bilang support di 160? Ya, supportnya sangat dekat, jadi kalau kita loss nggak terlalu besar lossnya. Oke, dan memang ini bottom sekali pemirsa ya, karena saat ini di 164. Baik, kita tinggalkan BSML, kita ke TPIA. Anda masih merekomendasikan beli TPIA? Ya, TPIA memang sempat dia koreksi ya, cukup dalam di Januari, tetapi setelah itu dia balik alah dan langsung melanjutkan uptrendnya, uptrend jangka menengahnya. Dan sekarang dia sudah break dari konsolidasi, maka peluang untuk lanjut naik itu sangat besar, targetnya itu di 7.800. 7.800? Iya. Berarti level rekor lagi kan, karena di saat ini kan sebenarnya nggak jauh dari rekornya, di 6.275, sementara current price 6.225. Betul, betul. Ini cukup bagus juga untuk tahun ini, kira-kira 6.12 bulan. 6.12 bulan. Apa sih yang mencerminkan TPIA ini meskipun di level atas masih ada peluang, Pak? Di cat wikir kita lihat sebetulnya baru break dia, baru break dari resisten yang kuat itu di sekitar 6.125. Dan disertai dengan aksi demand yang sangat besar di tahun lalu ya, di sekitar bulan Desember, lalu dilanjutkan lagi aksi beli di bulan Januari tahun ini. Oke, jadi aksi beli yang masif ini yang menurut Pak Angelo Michel masih akan berlanjut. Tadinya kan Pak Angelo bilang kan baru saja break menuju uptrend, tadinya kan cukup lama konsolidasi. Konsolidasinya di range berapa waktu itu, Pak? Untuk di cat wikir itu antara 2.950 sampai 6.6125 di antara itu. 6.125 dan itu sudah berhasil dilewati dan break di atas itu, makanya Pak Angelo melihat bahwa trennya akan berlanjut naik untuk TPIA ya? Ya, naik dengan cukup menarik. Waspada kalau turun di support 5875 ya Pak ya? Ya, 5875 keluar dulu. Oke, ada target di 7.800. Baik, BHAT? BHAT kalau kita melihat di cat weekly juga memang dia baru bergerak dari bottom, tapi kita melihat peluang bagusnya itu di cat daily. Nah, kalau kita lihat di bulan, di akhir Desember itu para big player itu sudah jualan besar di atas, setelah itu ngilang ya. Volumenya nggak ada, hilang para big player-nya. Lalu di bulan Maret tanggal 1 masuk dan pembeliannya sangat besar. Ini sangat menarik juga nih. Pasti ada alasan kenapa para big player masuk dengan transaksi besar ya. Dan satu pekan terakhir naik 4%, kalau melihat satu bulan ini naiknya 10,42%. Oke, 424 adalah current price atau penutupan perdagangan kemarin. Current price boleh dibeli ya Pak Angelo Michel? Boleh, sangat boleh. Dengan target di 640, tapi batasi kerugian kalau turun di bawah 406? Ya, betul. Oke, ini untuk investasi juga menarik atau hanya untuk swing trading? Dua-duanya, swing trading dan investasi. Oke, BHT direkomendasikan juga untuk bisa investasi ya. Ada target di 640 masih cukup jauh dari posisi saat ini di 424. Oke, kemudian SMIL? Untuk SMIL memang dia sudah bergerak naik, tapi kelihatannya belum selesai. Karena di akhir Februari dan di awal Maret, aksi pembelian besar dilakukan lagi oleh para big player. Jadi, kita masih mengharapkan ini akan berlanjut ya. Targetnya juga lumayan, masih nanti di 215. 215 dari posisi saat ini 176, baik karena price asal tidak turun di 169. Ya, betul. Kalau 215 kita harapkan bisa tercapai, maka target berikutnya di level berapa Pak? Kalau kita coba buka di chart weekly, kita masih bisa mengharapkan dia mencoba di level 230. Nah, sampai di sana kita harus lihat lagi ada target berikutnya karena harus dihitung ulang. 230 ya, berarti level tertinggi baru ya Pak ya? Karena kan saya lihat di sini tertinggi hanya di 180. Iya, tapi di tahun lalu ada 230 pernah dicapai oleh harga saham. Level tertinggi year to date-nya di 180. Oke, baik. Itu dia untuk rekomendasi saham-saham pilihan. Ada BSML, kemudian pemirsa ada TPIA, BHAT, dan juga SMIL. Sudah kita bahas. Bagaimana dengan teknikal saham-saham lain khususnya di pembukaan perdagangan saat ini? Di mana indeks harga saham gabungan pukul 9, lebih 1 menit pemirsa tampaknya terpantau terjadi aksi ambil untung sejauh ini 0,17 persen. IHSG turun di 7.412 dan nanti akan kita ulas selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Bus. Iya, pemirsa sesuai dengan proyeksi dari Pak Angelo Michel, ada kemungkinan IHSG akan dilanda aksi profit taking terlebih dahulu mengikuti bursa Amerika Serikat yang juga cenderung melemah. Kita lihat pemirsa update-nya berikut ini. IHSG turun saat ini 0,06 persen atau 4 poin ke 7.415. Dibanding penutupan kemarin di 7.421 di mana IHSG kemarin menguat bahkan menyentuh level tertinggi barunya pemirsa ya di 7.441. Tapi pagi ini pemirsa sempat sebenarnya IHSG menyentuh level tertinggi barunya di 7.428 pas di menit-menit awal pembukaan perdagangan sebelum akhirnya berbalik arah dan merah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi hari ini juga terpantau melemah pemirsa ke 15.569. Dan ada pun deretan saham yang menjadi top gainers, ada NIKL di sana, Gainers Based on Value Pemirsa atau Platima Nusantara yang naik 18 persen. DGNS atau Diagnose Laboratorium Utama naik 7,5 persen. CNMA atau Nusantara Sejahtera Raya naik 7,41 persen. Dan SSI Asurya Semesta Internosa naik 6 persen. Metco kemudian ada Breeze dan beberapa saham lainnya juga masuk top gainers based on value pada pagi hari ini. Top losersnya pemirsa adalah AEGS atau Anugra, spare parts Sejahtera yang turun hampir 10 persen. ARCO, BTPS, MCOR, AGRS, MEGA, BBY, BBBRI. Pemirsa juga masuk dalam kategori top losers. Demikian pemirsa update untuk pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Kamis ini, 14 Maret 2024. Pak Enjolo, kita cermati beberapa top gainers pada pagi hari ini ya. Ada NIKL, menarik gak sih Pak menyimak pelat timan Nusantara yang naik 20 persen atau 18 persen saat ini? Menarik sih, tapi kira-kira minggu lalu, minggu lalu itu sahamnya gak liku sekali ya. Rata-rata nilai transaksinya cuma 20 juta per hari, 20 juta rupiah. Eh sorry 200 juta rupiah, tapi kalau sehari ini memang melonjak volume transaksinya, kalau memang ini akan menjadi pola selanjutnya bahwa nilai transaksinya meningkat, baru bisa menarik ya. Karena ada breakaway gap nih hari ini, kenaikannya jadi biasa itu sangat signifikan untuk mendorong harga naik juga secara signifikan. Kurang liquid berarti untuk NIKL ya Pak ya? Saat ini masih belum confirm liquid. Oke, di posisi kedua ada naik 7,5 persen DGNS. Apakah DGNS secara pola teknikal lebih oke dibandingkan NIKL? Sebetulnya kalau secara teknikal, NIKL itu lebih menarik karena ada breakaway gap. Kalau dari segi likuiditas, DGNS ini sedikit lebih liquid ya daripada NIKL. Dan secara teknikalnya cukup menarik sih, meskipun NIKL tadi lebih menarik lagi. Pak Angelo akan lebih memilih NIKL atau DGNS? Kalau saya mungkin gak dua-duanya, karena gak liquidnya ini. Gak ada dua-duanya ya, oke. Saya yang agak liquid mungkin sedikit, Metco. Metco juga masuk top gainers hari ini? Nah ini Metco juga ada gap yang bagus ya, breakaway gap. Jadi, dan cukup sangat liquid ya, Rp84 miliar rupiah rata-rata per hari. Ini bagus sekali untuk Metco. Oke, ada peluang-peluang gak di Metco menurut Pak Angelo? Kalau kita mau langsung ikutan Metco, kita bisa mengharapkan nanti capital gain-nya akan mencapai harga di Rp1.520 sekitar situ. Oke, Rp1.520 di saat ini kan masih Rp1.300 menjelang Rp1.400. Batasi kerugian kalau-kalau Metco turun di level berapa kira-kira Pak? Di Rp12.260 kalau ditembus itu harus kabur. Baik. Satu lagi deh Pak, Doit. Untuk Doit, dia juga kurang liquid ya, cuma Rp3 miliar rupiah per hari. Tapi menarik secara teknikal, kelihatannya level resistance yang kuat di Rp3.84 itu akan ditembus ke atas ya. Jadi menarik sih. Jadi kalau memang memasuk jangan gede-gede size tradingnya, nanti kita bisa mengharapkan capital gain-nya itu mencapai level Rp410. Rp410 ya capital gain-nya. Batasi kerugian kalau-kalau turun di level berapa Pak? Kalau dia turun menembus ke bawah level low hari ini, itu Rp3.84, nah itu harus kabur. Oke. Kita ke sektor lain Pak. Ada breeze meskipun teman-temannya dari banking besar cenderung koreksi atau dilanda aksi profit taking, breeze masih menguat pagi hari ini dan masuk dalam top net foreign buy kemarin. Ya, breeze memang luar biasa nih dan belum selesai naiknya. Belum selesai. Ada gap, ada gap juga hari ini, breakaway gap hitungannya karena sempat konsolidasi ya di chart 5 menit. Jadi ini menarik sih untuk diikutin dan memang di portfolio Amto ini termasuk saham yang bagus di hold di tahun 2024 ini. Oh, bagus untuk di hold ya. Kira-kira oke masuk di level-level berapa untuk beri SPA? Untuk sekarang bisa langsung masuk atau di 2.610 karena di situ ada breakaway gap-nya jadi bisa jadi support yang kuat. Oke. Pak Enjolong kalau berbicara banking nih Pak, gimana masih ada yang cocok untuk dicermati untuk waktu-waktu saat ini? Untuk beberapa saham yang masuk di portfolio Amto itu seperti BBRI, itu untuk di hold tahun ini juga itu sangat menguntungkan. Lalu BMRI juga bagus selain BMCA tadi ya. Oke, berarti ada BCA, BRI, BMRI boleh untuk di hold tapi kalau untuk swing saat ini? Kalau untuk swing perbankan kurang menarik ya karena capital gainnya kecil. Oke, lebih untuk nabung saja ya Pak ya? Nabung aja. Baik, thank you Pak Angelo Michel sharing informasinya di segmen ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa di manapun berada. Thank you Pak Angelo. Sama-sama Mbak Prisa. Dan pemirsa lagi-lagi kami sampaikan keputusan investasi, kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda. Terima kasih telah menonton!